seperti ini untuk carak dan untuk V branch nah untuk kejenuhannya disini kita turunkan dan kejernihan guys nah untuk kejernihan disini kita naikkan ini dia hasilnya kurang lebih untuk filter yo welcome back to my channel dan seperti biasa gue bakal bagi tutorial editing foto dengan menggunakan aplikasi Lightroom tentunya Android ya guys ya dan gue bakal kasih link presetnya gratis dan untuk passwordnya ada di video ini Oke Oke sebelum ke tutorialnya langkah baiknya kalian tekan tombol subscribe di bawah sini like comment and share dan tanpa masa-masa kita langsung saja ke tutorialnya let's go Oke seperti biasa kita akan atur di menu pencahayaannya terlebih lebih dahulu di menu like Oke nah di menu matahari yang ini kita akan klik dan kita akan atur di pencahayaannya Nah untuk pencahayaannya sebagai catatan kalian jangan terlalu terpaku pada tutorialnya kalian hanya sesuaikan dan kalian bisa atur sendiri jika nanti hasilnya kurang maksimal Nah oke untuk pencahayaannya disini kita akan naikkan kisaran 30-an Nah seperti ini karena menurut saya itu kurang pencahayaannya untuk kontasnya disini kita akan turunkan agar memberikan kesan efek berdebu nah kisaran minus 94 Oke nah jika sudah kita akan lanjut ke highlightnya Nah untuk highlightnya disini kita akan turunkan juga kisaran minus 38-an Oke nah untuk bayangannya disini kita akan naikkan kisaran 38 kita akan naikkan untuk bayangannya 38 Oke nah mungkin seperti ini 39 juga tidak apa-apa Oke untuk bayangan seperti ini dan untuk corona disini kita akan turunkan sedikit saja kita turunkan kisaran minus 10 lah minus 10 dan untuk hitam disini kita akan naikkan kisaran ya setengahnya lah hingga 50-an nah seperti ini Oke nah untuk pencahayaan mungkin seperti ini kalian bisa sesuaikan ataupun kalian bisa tiru seperti yang apa yang saya atur ini Oke nah jika sudah lanjut ke kurpanya Nah untuk kurpa disini kalian bisa tiru ataupun sesuaikan seperti apa yang saya atur Nah oke mungkin seperti ini kalian bisa lihat untuk kurpanya untuk pengaturan kurpa dan jika sudah kita akan pikir selesai dan kita lanjut ke menu color untuk pengaturan pewarnaan Oke nah untuk temperaturnya disini kita akan naikkan sedikit saja agar memberikan kesan efek warna orange Nah oke seperti ini 6 saja untuk temperatur dan untuk coraknya disini kita naikkan agak banyak kisaran 26 ataupun ya seperti ini untuk corak dan untuk pibrands disini kita naikkan banyak kisaran 47 ataupun 48 Nah oke untuk kejenuhan kita tidak atur dan kita akan lanjut ke campuran yang di atas kalau sudah oke nah untuk color runa disini color nya itu warna merah ya warna merah terlebih dahulu dan kita akan lanjut atur untuk kronanya kisaran 8 untuk krona dan untuk kejenuhan disini kita akan naikkan kisaran 30-an kurang lebih oke kisaran 30-an ataupun mungkin ya 40 lah kisaran 40 untuk kejenuhan dan untuk luminance disini kita tidak atur nah jika sudah kita lanjut ke color warna orange Nah untuk warna orange disini berfungsi untuk merubah warna kulit ataupun sekitaran orang setelah pada foto kalian Nah untuk kejenuhannya disini ini kita turunkan dan rona kita tidak atur ya guys ya Nah seperti ini dan untuk luminance kita naikkan agak terlihat lebih cerah lah karena menurut saya agak kurang gitu Nah seperti ini kira-kira 32 untuk luminance nya Nah jika sudah kita akan lanjut ke color warna kuning Nah untuk color warna kuning disini kita akan turunkan ronanya kisaran minus 7 ataupun minus 10 lah mungkin 8 lah kira-kira 8 seperti ini oke dan jika sudah kita akan naikkan kejenuhannya kisaran 26 nah seperti ini 26 dan untuk luminance kita naikkan full hingga 100 nah seperti ini kira-kira kalian bisa atur dan sesuaikan jika sudah kita akan lanjut ke color warna hijau Nah untuk color warna hijau disini berfungsi untuk merubah warna daunnya agar terlihat lebih ke kuning-kuningan lah Nah untuk kronanya kita turunkan agak banyak kisaran minus 90 ataupun 91 dan untuk kejenuhan disini kita akan turunkan ataupun disini kita akan naikkan kisaran kurang lebih 26 lah nah oke seperti ini mungkin untuk kejenuhan dan untuk luminance disini kita akan naikkan juga hingga full 100 Nah seperti ini untuk color warna hijau dan untuk warna kuah kita tidak atur dan kita lanjut ke color warna biru kita akan lanjut ke color warna biru untuk mengatur warna langit Nah untuk mengatur warna langit disini kita akan menaikkan ronanya kisaran 6 dan untuk kejenuhan disini kita akan naikkan juga kisaran 90-an ataupun mungkin ya 100 bolehlah kalian bisa sesuaikan ataupun atur kembali jika hasilnya kurang maksimal dan untuk luminance disini kita turunkan sedikit saja hingga minus 2 Nah oke jika sudah untuk pengaturan warna biru kita lanjut ke color selanjutnya di color warna ungu Nah untuk warna ungu disini kita akan naikkan kisaran 36 dan untuk luminance nya kita tidak atur Rona pun kita tidak atur juga Nah untuk warna pink disini kita turunkan kejenuhannya saja hingga full 100 dan untuk pewarnaan di menu color selesai dan kita klik selesai dan kita lanjut ke menu selanjutnya di menu effect kita akan atur tekstur foto tajam enggaknya Nah untuk teksturnya disini kita akan naikkan kisaran ya enam saja lah Nah untuk kejenuhan disini kita kejenuhan kejernihan guys Nah untuk kejernihan disini kita naikkan juga hingga empat efek kabut disini kita turunkan juga hingga minus kurang lebih dua puluh dua lah namanya sudah puluh dua tipinya kita tidak atur dan selesai kita akan lanjut ke color selanjutnya maksud saya ke menu 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 guys kemudian selanjutnya kita klik menu yang segitiga itu tuh nah dibawah Nah untuk menajamkan disini kita akan naikkan dikit agar memberikan kesan efek tajam lah untuk foto-foto detail-detailnya nah enam saja dan kita geser dan kita akan atur pengurangan noise kita akan naikkan agar tidak ada noise ataupun bercak-bercak pada foto lah agar terlihat lebih mulus gitu enggak terlihat apa enggak kasar gitu editannya nah untuk pengurangan noise juga sama kan kisaran ya lima belasan ataupun enam belas ya kalian bisa aturlah nah ini dia hasilnya kurang lebih untuk filter kali ini dan ya simple sih dan jika kalian suka silahkan like comment and share dan jangan lupa subscribe Oke see the next video dan jangan lupa kalau misalnya kurang maksimal kalian sesuaikan lagi dan atur kembali oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati